Lo emang pas lo bikin, lo gak kepikiran lo bakal dikejar polisi, ditangkep, segala macem? Pas bikin, gak kepikiran. Pas selesai bikin, gak kepikiran. Abis itu gue pulang, gue bawa handphone kan. Abis itu, ditelepon tuh sama nyokap gue kan. Ada temen lo nih siapa ya? Gue gak tau kalo itu intel. Dia berarti temen gue kayaknya gitu kan. Satu hari naik tuh. Media lagi, masih media lokal. Dua hari setelahnya, naik ke kumparan. Oke. Naik ke detik, naik ke CNN. Nah CNN udah tuh. Di CNN, pelaku mural Jokowi diburu. Karena menghina lambang negara. Itu yang locap. Ya! Yo! Welcome back bareng gue, Bill Mugdor di Art Corridor. Hari ini kita kedatengan satu tamu yang eksklusif banget. Ini seorang seniman, yang sempet dikejar-kejar silop sampai tiga minggu. Kebetulan, kita bisa datengin dia di sini. Dan ini dia 404 Dan the team By the way Ini seniman Bikin Belegar Indonesia sih Lo punya karya mural Sampai viral Kemana-mana Bro Gue mau tanya aja langsung Lo tuh Gue denger beritanya Ada satu seniman Bikin mural Lagi diburu Waktu itu Tentang Menggambar muka Pak Jokowi Emang lo menggambar Muka Pak Jokowi Beneran Atau gimana Karena ada yang bilang itu mirip Ada yang bilang itu Muka Pak Jokowi Ada yang bilang itu Bukan siapa-siapa Gimana sih Gue mau nanya aja langsung Sama seniman ya Ya itu bener Gue gambar Wajahnya Bapak Presiden Jokowi Ya gue Enggak masuk ke Personalnya ya Lebih ke Pemimpinnya Sosok dia Sekarang itu apa Enggak Menuju ke Personal Gue enggak Ngejatuhi dia Enggak Enggak ada Maksud ke situ sih Lo emang Pas lo bikin Lo enggak kepikiran Lo bakal dikejar polisi Ditangkep Segala macem Pas bikin Enggak kepikiran Pas selesai bikin Enggak kepikiran Iya Lebih keresahan Gue Keresahan Kenapa Kenapa Coba ceritain Dikit bro Gimana sih Kok Lo bikinin karya Gimana Ide dasarnya Dasarnya sih Gue berawal dari Nonton Film Dokumenter Tentang Kinipan Ya Itu menceritakan Tentang Deforestasi Tentang Sampah-sampah Di Indonesia Badi itu Sosok Pemimpin Untuk mengelola Indonesia Dari Sikudokultur Hutan Atau Alamnya Itu belum ada Gue lebih Kemanusiaan aja sih Itu doang Kayak Lanjir Kok bisa sih Ada Kayak gini Di Indonesia Tolu-tolu dunia Loh Kayak gue gitu Ayo sih Jadi emang Benar Lo ngerasain hal itu Bahwa Hal yang lo itu Gambarkan Itu keresahan Diri lo Sendiri juga Berarti Biar mungkin Kayak Penyampaian Misalnya Yang gue rasakan Tapi dia gak bisa Apa Meluangkannya Meluapkannya Mungkin dari situ Gue Dengan Straight art Dengan Gue punya Skill gambar Ya udah Ibarat kata Gue Berdemo lah Lewat tembok Begitu Tentang Ini loh Yang kita inginkan Dari Sosok ini Itu belum ada Masih belum kita Rasakan Itu sih Itu pas Gue kan denger Beritanya itu Lo diburu Emang bener Sampai lo dicari-cari Polisi itu beneran Emang Kalau dicari Dicari Itu tuh Dari polisi Memburu-buru Gak-gak ya Sebenernya gue itu Di rumah Gue dirumah aja Gak kemana-mana Dari rumah Lagi Sibuk Ada Kerjaan Kedang kuliah Lagi luas Juga Lagi itu Jadi Ya katanya Diburu Tapi gue di rumah Tapi sempet Karena ada polisi Mencari lo berarti Mencari Mungkin sedang cari Tapi dia gak tahu Mungkin gak tahu Keadaan Dan ini Inisialnya juga Inisial yang di graffiti Nah itu dia tuh Kan itu karya Kalau gue ngeliat Ada gambar Sosok Di tengah Tulisan 404 Terus ada gambar Graffiti Itu kan Itu lo yang bikin tuh bro Iya Gue yang bikin Sama satu temen Satu temen gue Si Unyil Dia juga bikin Di sebelah kanan Gue di sebelah kiri Dan disitu Dicantumin Identitas Tapi Nickname Iya Kayak gue Aero Boys Kayak Dia montri Unyil Si Muska Nah itu Hoki nya sih Menurut gue disitu Karena kita Menyamarkan nama Kan Graffiti Dari situ Baru Main Lacak-lacakkan Identitas Siapa Sebenernya Gitu Ketika disitu Gue Berpikirnya sih Ini Kenapa rame Gitu Gue Belum Maksudnya Belum Sepanik Yang Kemarin Sampai diubur-ubur Gitu Pas pertama-tama Tahunya Ada Orang Apa ya Jurnali Apa Engga Wartawan gitu Ngelacak Di IG Nah di IG Gue Dicantumin Nomor Telepon Sama Email Jadi Kayak Akun 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 Profesional Gitu Ya Dicantumin Itu Gue Salahnya Disitu Ada Yang Sempet Nge-WA Kayak Dari Media Apa Disuruh Ngeliput Gue Gak Mau Nanya-Nanya Masukkan Sama Tua-Tua Jangan 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 Itu berarti Tapi ada polisi Datang ke rumah Ada Kejadian Seperti itu Gak Kalau mau Atau Apalagi Lo naruh Isni Inisial It's not Hard to find Kan Harusnya Gak Susah Buat Nyari Iya Benar Polisi Kerumah Gue Itu Setelah Seminggu Lebih Seminggu Lebih Ketika Gue lagi Ngaji Nih Abis Maghrib Gue Ngaji Terus Abis Isya Abis Isya Gue pulang Gue Bawa Handphone Abis Itu Di Telepon Tuh Amin Nyokap Gue Ada Temen Lu Siapa Gue Gak Tau Kalau Itu Intel Dia Berarti Temen Gue Gitu Kan Gitu Siapa Namanya Siapa Namanya Ini Gue Lupa Namanya Apa Dia Pokoknya Gitu Gitu Yaudah Gue pulang Siapa Nyari Ngo Pas Gue Dateng Mau Gulu Ngomel Ngomel Kenapa Jadi Oh Jadi Mereka Tuh Gak Pake Baju Dinas Dateng Kerumah Lo Iya Selain Intel Mau Nyergap Orang Aja Oke Lagi Mau Hitam Hitam Begitu Aja Bagus Gak Pake Tukang Bakso Dia Dateng Rumah Serius Dateng Gini Dateng Ekstrim Mungkin Foreover Waktu Lagi Gak Terlalu Keliatan Kalau Lo Graffiti Tech Keliatan Banget Mungkin Benar Benar Banget Karena Aku Cukup 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 Exist Juga Gitu Makanya Nanya Mungkin Taunya Juga Dari Nanya Nanya Gitu Terus Gimana Tuh Bro Cerita Dikit Pas Kebetulan Dateng Rumah Lo Apa Yang Terjadi Iya Pas Gue Balik Emang Gue Lagi Ngomel Ngomel Dia Belang Udah Gak Usah Gini Gini Disini Gitu Gitu Nah Kan Gue Sama Dia Masih Saudaraan Jadi Nyokat Gue Sama Nyokat Dia Kan Dulunya Temen Satu Ben Maksudnya Temen Deket Gitu Oke Maksudnya Gue Mau Melindungi Dia Disuruh Ke rumah Gue Kata Nyokat Gue Ntar Aja Gitu Gue Ngobrol Dulu Oke Akhirnya Gitu Gitu Ditakut Takut Tuh Abang Gue Ke rumah Dateng Ini intelnya Ada di rumah Lo Ada Belum Burang Ke rumah Berarti Gue Udah Pulang Ke rumah Terus Pulang Haji Pulang Intel Ngapain Disitu Nanya Interogasi Lo Berarti Iya Mama Gue Domel Lomelin Mulu Gakal Si Bacotnya Mama Sayang Karena sayang Bener Terus Abang Gue Ditelepon Disuruh Dateng Biar Ada Lelaki Yang Mengahin Itu Pertanyaan Mereka Apa Pas Dateng Itu Dia Cuma Mau Ketemu Mereka Doang Jadi Pak Polisi Pak Intel Dateng Ke rumah Lo Cuma Mau Ketemu Sofor Ofor Iya Jadi Bukan Masalah Ininya Dong Bukan Masalah Vandalism Ya Dong Kan Maksudnya Kalau Vandalism Harusnya Dia Dateng Ke Lo Gak Ajar Dia Benar 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 Salah Ya Kan Harusnya Lo Kan Oh Kalau Emang Problem Ya Awalnya Adalah Vandalism Masa Lo Gak Dilelosin Dilelosin Dia Dikejar Iya Makanya Gitu Kalau Emang Vandalisme Dari Awal Cuma Pure Vandalisme Ya Dan Dari Awal Pun Ada Kesalahan Gimana Gimana Waktu 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 Pertama Kali Viral Itu Cuma Mukanya Doang Yang Diblok Yang Sampingnya Engga Ada Komen Mungkin Komen Ini Vandalisme Baru Semuanya Dihapus Jadi Sebenernya Gak Notice Bahwa Itu Adalah Iya Dan Maksudnya Lo Ngerjain Itu Di Public Area Yang Benar Tersorot Umum Apa Gimana Lebih Ke Banyak Karyawan Lalu Soalnya Di Kawasan Industri Dan Sekarang Pun Spotnya Digambar Degambar Supporter Bola Oh Gitu Dan Gak Dihapus Jadi Kalau Supporter Bola Gambar Gak Dihapus Gak 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 Menarik Menarik B2 Eh Ini Pasti Panas Bet Kasi Minum Jangan Kayak Udah Gapap Bentar Kita Tensor Samping Masih Repot Buka Buka Kesian Panas Juga Ngomongnya Juga Nggak Enak Kasih Minum Biar Buka Dulu Aje Gak Apa Jadi Yang Dikejar Di Awal Itu Adalah Hal Itu Tapi Kayaknya Cukup Beradab Kan Maksudnya Lo bikin Bukan Dalam Bentuk Lo Mau Ngejatuhin Pemerintah Gak 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 Kalau Emang Gue Ngejatuhin Pemerintah Gue Masukin Nama Dia Kata Kata Yang Kotor Atau Apa Yang Demo Demo Anjing Ini Kata Kata Yang Masuk Pun Gak Ada Kata Kata Dan Cuman Kaya Kode Akhlak Maksud Maksudnya Kalo Secara Adab Masih Sopan Banget Itu Bikin Gue Mungkin Mau Kritik Atau Tapi Gue Harus Bikin Yang Lebih Sof Itu Sudah Gue Pikirin Sebelumnya Berarti Kan Lo Saat Mau Bikin Pun Lo Mau Menyampaikan Aspirasi Lo Dengan Cara Sopan Dengan Cara Seni Sebagai Lo Seniman Juga Berarti Kan Maksudnya Itu Kan Yang Lo Mau Contohnya Kaya Matanya Coret 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 Itu Yang Gue Ambil Sosok Pemimpin Itu Kalo Gue Terusin Bikin Matanya Bisa Jadi Bukan Mirip Ke Pak Jokowi Bisa Jadi Kemana Mana Makanya Gue Tutup Mata Mata Itu Identitas Identitas Dari Muka Tapi Gue Tutup Matanya Biar Gue Ambil Sosok Pemimpin Bukan Personal Dia Itu Jadi Emang Pas Lo Bikin Langsung Viral Apa Gimana Sik Enggak Gue Bikin Mei Bikin Mei 16 Mei Viral Pertengahan Agustus Kocak Itu Sambil Kelurahan Sambil Maut Kelurahan Berarti Sebenernya Notis Orang Bukan Baru Dong Hah Even Maksudnya Dari Warga Segala Macem Pun Notis Maksudnya Sampai Sebelah Kelurahan Berarti Kelurahnya Harusnya Notice About That Dong Ya Pasti Udah Gitu Didepan Gue Gambar Itu Tempat Kayak Akringan Gitu Kayak Tengkrol Lepas Tapi Lo Dipaksa Ngasih Tau 404 Iya Sampai Sampai Intel Udah Ngasih Tau Aja Rumah Gue Kayak Di Cepu Nanti Nih Lu Lewat Nanti Nanti Cudahin Rumahnya Gitu Gue Nggak Mau Lepas Ngar Dan Maksudnya Adab Juga Dia Ngerjain Adab Lo Tau Kan Lo Pasti Disitu Lo Tau Apa Yang Dia Lakukan Kan Maksudnya Niatnya Apa Segala Macem Itu Kan Berarti Kolaboratif Karya Saat Berkarya Lo Dingobrol Pasti Itu Pandai Udah Udah Ngobrol Gue Ngobrol Panjang Disitu Jadi Kayak Gini Tapi Si Koalisi Ketel Mau Ketemu Sama Dia Kalau Emang Vandalisme Gue Mungkin Kalau Vandalisme Setau Yang Pernah Gue Lampau Disuruh Push up Kalau Disuruh Blok Pulang Pas Gambar Ketika Udah Jadi Itu Publik Yang Yang Jawab Nah Terus Abis itu Gak Ketemu Akhirnya Lo Gak Mau Ngasih Tahu Itu Waktu Gak Mau Terus Gimana Lanjut Tidih Katanya Gue Ngobrol Dulu Sama Keluarga Gak Bisa Kayak Gini Pokoknya Berisik Malam Berisik Same Anjir Itu Jam Berapa Kalau 10 10 Dari Gue Abis Isha Dia Pulang Jam Setelah Sebelasan Jadi Panjang Dulu Ngobrol Panjang Gue udah Jelasin Kayak Gini Kayak Gitunya Tapi Polisinya Tetep Mau Ngobrol Sama Anaknya Langsung Gue Abang Gue Kerumah Ditelepon Nama Nyokop Abang Gue Pulang Akhirnya Dia Nunggahin Manggil Temennya Wartawan Ibaratnya Gini Kalau Di Sudut Pandang Orang Lain Berarti Polisi Nyekek Kayak Misalnya Harus Tau Ya Kan Nah Ditengahin Makanya Dipanggil Wartawan Agar Maksudnya Kalau Terjadi Sesuatu I see Padahal Dari Karya Yang Lo Maksudnya Mau Menyampaikan Sesuatu Yang Itu Berarti Lo Umpet Tuh Berarti Umpet Gak boleh keluar Gak boleh keluar Di rumah Di rumah Ya Gue sih Pikin gue Takut Ada Ya Mau Ditangkep Ya Terserah Gak lucu Juga Sih Saat Lo Berkarya Kayak Gitu Tentang Pandalisme Ya Tangkep Mau Ditangkep Kayak Apa Tangkep Tapi Gue Don Mental Gue Don Ketika Orang Tau Gue Tau Dia tangisin Di depan Orang Tua Itu Nangisin Ternak Gue Itu Yang bikin Godon Ya Orang Tua Asli Kayak Anjir Gue baru kali ini Tangisin Sampai Segitu Berarti Berjuang Totalitas Itu Bener-bener Nah Itu Pas Lo Melihat Itu kan Tulisannya Sampai Diburu Bener Tulisan Diberita Ini Kayak Lantasnya Binatang Lagi Mau Di Kayak Separatis Kayak KKB Gitu Gak Tau Cuma Media Yang Manus Manasi Beneran Diburu Maksudnya Kita Nggak Nyalain Maksudnya Oh Polisi Membur Belum Tentu Juga Bisa Jadi Media Juga Yang Membuat Seperti Itu Kan Kita Gak Tau Juga Kan Itu Kok Media Bisa Pada Tau Gimana Si Ceritanya Jadi Awal Media Tuh Dari Media Lokal Dari Media Lokal Jadi Ada Aparat Negara Hapus Yang mukanya Doang Hapus Tuh Ada Pembuat Mural Yang Mirip Pak Jokowi Dicari Oleh Aparat Kota Tanggerang Di situ Mungkin Kata Gue Ini Cuma Lalu Cuma Pandal Pandal Biasa Kayak Yang Duduk Pajam Ada Tapi Lucu Sih Itu Pas Dihapus Terahnya Doang Itu Kayak Nunjukin Bukan Kan Keliatan Interestnya Disitu Dihapus Itu Berarti Kan Bukan Karena Pandalnya Karena Politik Iya Itu Pas itu Dua hari Eh Satu hari Naik Media lagi Media Mesi media Lokal Dua hari Setelahnya Naik ke Kumparan Oke Naik ke Detik Naik ke CNN CNN Melodok Di CNN Pelaku Mural Jokowi Diburu Karena Menghina Lambang Negara Itu yang Ngocap Padahal Nggak Ngerti Lambang Nega Gimana Lambang Nega Itu Emosi Itu Bisa Dibilang Bingung Bingung Karena Kita harus Kemana Karena Kita Bukan Siapa Siapa Gitu Terus Di Satu Sisi Lain Kita Takut Di Satu Sisi Lain Kita Seneng Kita Bangga Itu Benar-benar Campur Aduk Benar-benar Kayak Nongol Kayak Anjol Iya Kayak Maksudnya Emang Konteks Menghina Lambang Negara Saat Seperti Apa Karena Kalau Mungkin Mungkin Secara Visualnya Sangat Beradab Sih Kalau Secara Apa Enggak Beradab Mungkin Kalau dari Visual Menurut gue Kepala Negara Kepala Negara Yang dicoret 404 Iya Bukan Lambang Negara Cuali Gambar Garuda Pancasila Tapi Emang Kepala Negara Itu Lambang Indonesia Gue setuju To be honest Ini Karena Maksudnya Presidenan Lambang Negara Misalkan Kita di luar Negeri Presiden Kita dimaki Perang Maksudnya Kita pasti Membela Pasti Kalau Misalkan Siapa Pak Soekarno Pak Jokowi Pak SB Siapapun Pak Soeharto Dihina Di luar Negeri Misalkan Gue lagi Di luar Negeri Ada yang Ngehina Pasti Gue kesal Berantem Berantem Masuk penjara Australia Mau penjara Mana Juga Berantemin Dulu Maksudnya Secara Ininya Cuman Yang disini Ada Rakyat Lagi Mau ngasih Aspirasi Dengan Caranya Cukup Sopan Dan Elegan 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 Banget Ya Lu harus Kalau penting Tau itu Gaman Lu harus Cari Dulu Artinya Itu Apa Iya Benar Tapi Emang Gak Bisa Disalahin Karena Itu Udah Milik Jalanan Gitu Siapapun Yang Lihat Dia bisa Berapresiasi Bisa Berpendapat Itu Gak Bisa Disalahin Disitu Gue Bingung Gue Ngebela Pendapat Gue Yang Mencok 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 Ini Lo Ada Niat Itu Gak Sebenarnya Gak Ada Ya Ini Gue Resah Ini Loh Yang Rakyat Inginkan Itu Apa Lebih Mau Kritik 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 Sayang Bukannya Benci Atau Apa Karena Dari Dasar Kepedulian Loh Dateng Ini Loh Rakyat Mau Ini Belum Ada Jadik Lo Kayak Begitu Aja Enggak Bukan Diburu Orang Sayang Apa Mungkin Diburu Lagi Mau Dikasih Penghormatan Pernah Berita Katanya Keseni Yang Kota Tangerang Mau Ngasih Penghargaan Untuk Pembuat Mudah Itu Ada Di Berita Apa Sini Kalau Ngarin Ke rumah Kok Apa Jadi Ada yang Support Ada yang Emang Menjadikan Itu Sebagai Konten Ada Ada juga Bikin kaos Tagam juga Dimana Jawa Tengah Tuman Tuman Itu dia Bikin kaos Gambar Dua Dijadikan kaos Ditangkep Gak ada Baru promosin Di Twitter Terus Dilancak Ditangkep Ditangkep Masih Jumlah Ini Jumlah Jumlah Jadi Malah Dia yang Kena Klarifikasi Di kantor Lagian By the way Kalau Lo ada karya Seniman Orang Ya Lo Ajak Lo tanya Dulu Sama Senimannya Mau Tangkep Nggak Tangkep Kalau Lo Mau Bikin Baju Dari Karya Sesama Orang Seniman Itu By the way Lo kan Pasti Setelah Itu Apa Lo Research Tentang Hal Ini Kayak Maksudnya Lo Sempet Nggak Study Dalam Kegundahan Lo Saat Dalam Lo Diburuh Itu Diburuh Study Nggak Apa Benchmark Penghinaan Itu Orang Orang Yang Ngerti Ini Gue Lagi Dicari Ini Melut Lo Gimana 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 Terus Terakhir Ngurusin Anak-anak Street Art Sesukunya Yang Megang Jadi Sebenarnya Dicarikan Dia Dulu Yang Ditanya Minta Tentang Anak Ini Gimana 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 Konsul Gimana Tentang Gimana Kontij Waktu itu